Jadi, bukan gini, terima kasih sudah hadir, ini saya panggilnya apa ya, karena yang mahasiswa S2 dan S3 sekarang ini bahkan lebih muda dari adik saya yang paling kecil biasanya, jadi saya panggil adik-adik aja ya. Jadi, nama saya Erwin, saya sehari-hari mengajar di program studi teknik geologi S1, kemudian S2 saya mengajar di program studi teknik air tanah, teknik air tanah itu tidak lain adalah hidrogeologi. Nah, saya masuk tahun 1994, kemudian lulus tahun 1998, 4 tahun di geologi, S2 mulai tahun 1999 sampai 2001, 2 tahun di geologi juga, di ITB. S3 2005 masuk, sampai 2009 pertengahan, Juli, 3,5 tahun di ITB juga. Jadi, bagi Anda semua yang di persepsinya itu sudah berpikir bahwa kuliah pasca sarjana di ITB itu selalu 12 waktunya, itu salah, karena saya sudah membuktikan dan bisa tepat waktu. Lain halnya, kalau misalnya Anda sekolah di luar negeri, memang sudah sepantasnya, tapi kalau Anda bisa tepat waktu di Indonesia, di ITB, maka akan jauh lebih bagus. Baik, saya hari ini tidak akan memberikan powerpoint, tidak. Saya sekarang ingin berlatih, brainstorming, begitu ya. Jadi, kita harus sadar bahwa pikiran kita itu sebenarnya acak. Ya, ini kan sangat-sangat tercermin, ya. Misalnya kita yang muslim misalnya mau sholat, kepikiran makan. Giliran lapar, ingin makan, nggak mungkin kepikiran sholat, ya. Pasti makan dulu, begitu. Jadi, apa namanya, pikiran kita itu kadang-kadang gampang terdistraksi juga, begitu ya. Ini sama saya juga. Maka, dari situ kita harus bisa mengurai, begitu ya, keruotan. Dan semakin Anda sering berlatih mengurai keruotan, maka bisa lebih runut, begitu. Jadi, saya tidak akan menyampaikan slide, tapi saya ada dua layar di sini. Panitia mungkin, Noverina ya, bisa di-spotlight. Ini saya yang satu lagi. Jadi, jangan muka saya yang ini, saya juga tidak perlu, Anda juga nggak perlu lihat muka saya. Lihat kertas saya saja di layar. Nah, itu. Baik, jadi saya ingin memberikan sesuatu ini, pesan-pesan ini dengan gaya OHP dulu ya, transparan zaman dulu. Baik, ini saya share, tidak saya share, tapi Anda mungkin bisa sambil di komputer masing-masing ya, coba Anda buka link gambar saya yang ini, yang ada di cat ya. Yang satu lagi link berita yang ini, cat-pes. Jadi, di berita yang, posting yang nomor dua, yang ada nature itu. Jadi, di situ diberitakan bahwa ada perusahaan penerbitan ya, yang namanya Springer Nature. Jadi, di sini Springer Nature. Springer Nature itu melakukan deal dengan Max Planck. Max Planck atau, gimana bacanya, Max Planck atau Max Planck. Itu sebuah lembaga riset yang ada di Jerman. Yang kemudian menelurkan kebijakan OA, open access, bagi para peneliti MP yang ingin publish di Springer Nature secara OA. Nah, di sini APC-nya adalah antara 9.000 sampai 11.000 euro per artikel. Ini di dunia sedang rebut ini. Kenapa? Karena yang namanya Max Planck itu kan kumpulan orang pintar-pintar ya. Siapa yang meragukan sudah orang Jerman berkumpul di Max Planck gitu ya. Pasti pintar-pintar ya. Nah, kok ketika ingin publikasi masih kegeh pingin ke Springer Nature, walaupun dengan biaya yang sekian. Ini kan kalau dirupiahkan, tolong dihitung barangkali saya-saya lah. Salah ya. Ini mendekati 150 juta ya, betul atau tidak? Tolong dicek ya. Nah, jadi berita yang panjang ini, intinya itu. Dan kemudian, apa namanya, masyarakat itu kemudian ada yang berpikir ya. Salah satunya saya. Orang pintar-pintar. Kemudian si SM ini, pada saat kita ingin publikasi. Nah, ini sebenarnya sudah masuk materi gitu ya. Tapi saya ingin masuk sehalus mungkin sampai Anda nggak kerasa bahwa kita sudah masuk. Nah, Springer Nature itu kan publisher ya. Publisher. Nah, publisher itu, kalau ini ada kita gitu ya. Kalau kita ingin submit, terbit kan harus submit dulu ya. Nah, yang pertama harus submit. Yang kedua, setelah submit apa? Seandainya diterima, skopnya bagus, tidak salah, dan seterusnya. Tidak bilang bumi datar misalnya. Maka ini akan masuk ke peer review. Nah, setelah masuk peer review, kemudian yang nomor tiga, setelah bolak-balik bolak, kemudian diterima. Setelah dari sini muter-muter dari sini, balik ke kita, dari kita balik ke mereka, dan seterusnya. Bisa sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Nah, kemudian diterima. Nah, setelah diterima, kemudian di-layout. Di-layout. Di-layout itu dalam arti, naskah kita kan tadinya biasanya dalam format Microsoft Word, begitu ya. Kemudian, biasanya begini kan ya, Microsoft Word. Kemudian di sini ada line number, dan seterusnya. Supaya gampang bagi reviewer untuk menandai bagian dari makalah kita. Ini manuskrip. Nah, di-layout. Karena ini masih mentah, di-layout menjadi cantik lah. Nomor lima baru terbit. Nah, di sini nanti makalah kita di-hosting di website-nya SN. Kurang lebih begitu. Dari sini, kita langsung selamatan. Hore. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang. Ini kan orangnya sudah pintar-pintar ya. Yang submit makalah itu, bukan saya, bukan orang Indonesia. Orang Eropa, atau orang non-Eropa, yang bergabung dengan Max Planck. Dia kan pasti pintar-pintar. Nah, coba sekarang dari 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 komponen dalam publishing, academic publishing ini. Coba kita lihat sekarang. Submit, itu urusan peneliti, bukan? Peer review. Nah, di sini baru ada urusan jurnal, sebagai pengelola, dan peer reviewer. Orangnya yang mereview. Nah, kemudian, sampai di sini. Peer reviewer itu kan pasti dicari yang pintar-pintar. Ya kan? Yang sebidang dan pintar. Nah, terus, apa ada orang yang lebih pintar dari orang-orang di Max Planck? Ya? Kebayang nggak? Ya kan? Kalaupun ada yang tidak menonjol, ya pasti masih lebih pintar dibanding orang kebanyakan. Nah, kemudian, diterima. Diterima ini sudah jurnal yang meng-handle. Kemudian di layout. Layout ini juga jurnal yang meng-handle. Ini juga sama. Terbit, hosting itu jurnal. Nah, pertanyaan saya sekarang. Ini tolong di open mic saja. Kira-kira, dari 1, 2, 3, 4, 5 proses ini, yang perlu mikir sebenarnya, proses yang nomor berapa? Jangan proses nomor 0 ya. Nomor 0 ini kan kita mikir menelitinya. Sampai submit. Sudah, nomor 1 jelas nggak lah. Nah, antara 2, 3, 4, 5. Yang perlu mikir itu step yang mana? Ada yang volunteer atau semuanya ingin buka ini? Layout, Pak. Yang mana? Iya, Pak. Eh? Layout. Nomor 2 mungkin. Nomor 2. Ada yang bilang layout ya? Nah, kalau sebagian orang itu berpikir... Peer review, Pak. Iya, nomor 2. Yang ini. Iya kan? Itu mikir, Ghi. Iya kan? Ada yang dari Jawa Timur. Saya asalnya dari Surabaya. Ini mikir, ini. Iya kan? Dan yang mikir, orang jurnal atau orang di luar jurnal? Saya tanya. Ada lagi nggak yang bisa volunteer jawab? Yang di luar jurnal, Pak. Di luar jurnal. Jadi orang jurnal itu praktis sebenarnya walaupun titelnya juga dokter, mayoritas. Tapi mereka adalah sebagai pengelola. Sebagai manajer. Yang mereview dan lain-lain, bukan. Satu-satunya kegiatan dia mikir. Mungkin pada saat pertama submit. Jadi pertama kita submit, kan dicek ya. Yang tadi saya bilang. Ini secara kasar, cepat, terlihat apakah ada keganjilan. Salah satu keganjilan yang paling kelihatan kalau di bidang geologi apa? Ya, masih bilang bahwa bumi datar misalnya. Nah, dia skim itu dia scan cepat. Nah, ketika yang seperti itu tidak ada, maka langsung masuk ke sini. Nah, satu-satunya kegiatan mereka mikir itu sebenarnya di submission awal itu. Editorial, istilahnya editorial check. Nah, ada yang bilang layout tadi mikir. Betul, layout mikir. Tapi yang namanya layout, pastikan template-nya sudah ada. Bahkan si orang pinter ini ketika submit, Anda misalnya, itu sudah dibebani dengan tugas mengikuti template. Dan mereka dengan gampang akan bilang, ini tidak mengikuti template, maka saya reject ya. Saya kembalikan, Anda perbaiki dulu, baru balik lagi ke saya. Tapi jangan resubmit. Ini saya anggap reject saja. Nanti ini lagi, bikin submission ulang. Jadi, layout-nya sebenarnya mudah atau sulit bagi pegawai jurnal ini. Sudah lagi yang bisa volunteer? Ini interaktif ya, karena saya nggak lihat Anda semua, monitornya mati, saya juga nggak tahu Anda tinggal tidur, saya ngomong sendiri. Jadi, saya harus ada yang mewakili untuk bicara. Jadi, bagian layout ini mudah atau sulit? Kira-kira. Mudah, Pak. Mudah, Pak. Mudah. Ya kan? Yang sulit mungkin. Saya bisa membayangkan, yang sulit itu misalnya ketika ada gambar. Ada skema. Ada peta. Nah, itu mungkin perlulah mikir sedikit. Nah, ketika sudah diterima, terbit, ya ini semua juga bukan orang jurnal. Diterima orang jurnal. Ini hosting mungkin, ya hosting provider. Server provider yang menghosting itu. Jadi, bukan lagi urusan ini sebenarnya. Mereka cukup melakukan subkontrak. Begitu ya, kontrak dengan perasaan hosting. Sampai kemudian, layanan, apa, penayangan makalah itu tidak boleh terganggu. Nah, jadi sebenarnya yang paling mikir itu ini. Peer reviewer. Nah, jadi artinya apa? Bayar sekian itu. Betul nggak ini? 150 juta. Barangkali salah saya 15 juta. Kalau 15 juta, saya tak bayar sekalian kalau 15 juta. Betul, Pak. Betul, ya? Cek lebih, Pak. Lebih, ya? Sampai 200 juta, Pak. Yes. Oke, terima kasih. Nah, jadi bayar ini itu untuk apa? Untuk ini. Eh, sorry. Bayar ini untuk apa? Kenapa? Karena hampir tidak ada yang apa ya? Ada nggak yang ngalir kembali ke sini? Jelas tidak, orang kita bayar. Ada tidak yang mengalir ke sini? Tidak juga. Jadi Anda juga jangan terlalu senang ketika menerbit. Anda saya bayangkan ini ya, akan publish sekali setidaknya untuk S2 ini atau S3 ini di penerbit besar. Nah, kemudian kira-kira sebulan, dua bulan, tiga bulan setelah terbit, itu pasti Anda akan terima email dari penerbit-penerbit besar itu untuk mereview. Nah, jangan terlalu GR. Anda akan dibayar. Jangan. Tidak ada yang akan bayar Anda. Satu-satunya yang mereka sebut bayaran dalam tanda kutip adalah Anda mungkin dikasih akses untuk mendownload makalah secara free selama satu bulan. Jadi sebenarnya uang ini itu mengalir dari ini, Max Planck ini, orang-orang pintar ini, ke SN. Untuk tugas-tugas yang sebenarnya tanpa mikir dong. Kira-kira bisa diterima nggak pemikiran saya yang sederhana? Jadi tugas-tugas satu, dua, tiga, empat, lima ini yang dikuasai jurnal kan hanya beberapa. Jadi mereka hanya membayar ini, SN itu untuk tugas-tugas yang sebenarnya tanpa mikir. Kok enak sekali? Nah, ini jadi ramai. Nah, terus saya mencoba membuat gambar. Gambarnya itu ada di link yang Twitter itu. Ada yang sudah bisa lihat? Link yang di Twitter, yang kedua. Ada gambar apa di situ? Saya sambil ngetes aja. Sudah kebuka belum? Ada gambar kayak dua kelompok ya Pak? Atau tiga? Nah, terus ada gambar apa lagi yang kelihatan? Ada bebas aja Pak, bebas aja ya. Ini siapa yang bicara? Alfran Pak. Alfran, oke. Anda bebas aja. Anda lihat apa di situ? Kalau melihat sesuatu itu yang besar dulu, baru yang kecil. Nah, itu ilmu orang geologi. Anda lihat apa di situ? Ada dua kelompok orang Pak. Nah, itu masih melihat yang kecil Pak itu. Dari yang kecil ke yang besar Anda. Yang besarnya apa? Ada gerbang sih Pak. Tembok, betul. Itu tembok. Penteng, begitu lah. Ya kan? Terus di bagian belakang itu ada istananya begitu kurang lebih. Terus ada helikopter melayang-layang membawa orang penting di situ. Ada shareholders. Shareholders itu apa? Pemegang saham. Nah, jadi kurang lebih saya gambarkan seperti ini. Jadi ada orang-orang pintar di bagian kiri. Itu mau masuk ke gerbang itu. Tapi disuruh berbaris. Nah, di kelompok yang satu lagi itu researcher from the rest of the world. Yang nggak punya uang seperti Max Planck. Ya kan? Kalaupun punya uang, mereka tidak dikoordinir seperti organisasi Max Planck ini. Ya kan? Nah, kemudian di situ berdiri tembok. Tembok itulah yang memisahkan antara publish dan tidak publish. Kan gitu. Di nature. Ya, ditandai dengan di atas itu ada plank, springer nature. We mean discoverability, visibility. We also mean selectivity. So, pay us. Gitu kan? Ya, kalau itu memang ini dia yang mereka jual ya. Discoverability itu apa? Artinya mudah ditemukan. Maka Anda kalau sudah masuk ke tempat mereka, itu akan mudah ditemukan. Visibility. Maka Anda kalau sudah masuk mereka, maka akan mudah. Mudah, pokoknya gini lah. Kemana Anda berpaling, makalah itu akan terlihat. Itu visibility. Ya kan? Gampang dilihat. Kemana Anda berpaling, ada aja springer nature. Nolah sana ada paper nature dan selanjutnya. Kemudian we also mean selectivity. Selectivity itu apa? Selectivitas ya. High rejection rate. Ya kan? Yang di reject lebih banyak daripada yang di-submitted. Ya. Eh, yang diterima. Ya kan? Nah, terus di sini ada dua orang lagi pidato. Nah, ini dua orang ini penggiat open access dan open science. Yang satu, Peter Suber. Itu dari Harvard. Ya kan? Dia bilang, they pay high rejection rate. Jadi, dia bilang orang-orang Mike Splang ini, mereka itu sebenarnya bayar 150 juta itu untuk high rejection rate. Kan nggak ada jaminan juga makalah mereka akan diterima. Atau karena bayar itu terus langsung bisa diterima. Kita nggak tahu juga. Artinya apa? Proses peer review-nya jelek. Kan begitu ya. Kemudian yang satu lagi, ini peneliti juga, tapi sudah pensiun. Peter Murray Rush. Ini di Twitter terkenal, tinggal dicari. Dia bilang publishing sama dengan getting an accolade. Accolade itu semacam ini. Accolade itu semacam tropi gitu loh. Kalau Anda juara balap, nah itulah tropinya. Piala. Jadi publishing itu sudah seperti piala. Karena sebenarnya tanpa bayar 150 juta pun di tempat lain kan ada yang jauh lebih murah. Yang nggak bayar aja ada. Oke ya. Nah. Saya bicara barusan. Itu saya itu ingin melatih Anda. Bagaimana bisa menjelaskan. Satu kondisi yang rumit seperti ini. Yang ada di makalah itu. Yang ada di makalah nature itu. Menjadi sesuatu yang mudah untuk dimengerti. Pertanyaan saya sekarang. Anda ngerti nggak dari cerita saya barusan? Masalahnya. Paham apa yang saya ceritakan barusan? Lumayan kayaknya Pak. Hah? Lumayan sih. Apa yang Anda pahami? Pertama, mungkin proses publikasi. Ya kan? Ya, proses publikasi. Yang kemudian, masalah ini. Bahwa untuk bisa open access, orang itu ternyata harus bayar APC. Artikel Processing Charge. Ya kan? Ada yang mahal, ada yang super mahal seperti ini. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Ada yang nol. Tidak baik. Ya kan? Kemudian, Anda juga tahu ada ini. Springer Nature pasti sudah tahu. Lama explain sudah tahu. Tapi yang satu lagi yang saya harapkan Anda paham adalah, ya ini kuncinya itu di peer review katanya. Ya makalah Anda ketika dikirim ke jurnal, terus terbit. Apa yang membedakan makalah itu dibanding artikel di Koran? Nah, seluruh dunia ini sepakat. Bahwa yang membedakan adalah proses peer review. Yang mana makalah Anda itu sudah dibaca orang lain, dicek orang lain, terus orang lain itu bilang, oke, ini sudah oke nih. Ya, maka bisa terbit. Gitu. Oke ya? Kebayang ya? Nah, sekarang ini kita lipat dulu. Sekarang saya justru akan bergerak sedikit ke arah riset. Ke arah riset. Nah, ada yang sudah tugas akhir di sini atau semuanya belum? Semuanya tugas akhir, Pak. Sudah tugas akhir semua? Atau ada yang belum punya judul? Persiapan, Pak. Oke, persiapan. Bagus. Nah, kalau persiapan itu begini. Jadi, saya mau gambar sesuatu. Jadi, setiap saya gambar, itu sebenarnya saya itu hanya bikin obyek-obyek bulkonah. Bulkonah itu apa? Bulet, kotak, panah. Jadi, tidak, bukan melukis. Mungkin Anda bisa meniru. Jadi, Anda mungkin bisa menggambar apa yang saya sampaikan ini. Selama perjalanan kita diskusi ini. Saya bikin lingkaran ini. Di sini adalah substansi. Di sini adalah administrasi. Nah, Anda yang S2 dan Anda yang S3 juga yang S1. Saya gambar saja S1 di sini. Itu ada di bidang irisan ini sebenarnya. Jadi, Anda tidak mungkin yang namanya sekolah itu di sini. Tidak mungkin. Kalau Anda di sini terus. Mungkin Anda 4 tahun, 2 tahun. 4 tahun untuk S1 tidak cukup. 2 tahun untuk S2 tidak cukup. 3 tahun untuk S3 tidak cukup. Nah, tapi kalau Anda semuanya ada di sini, maka Anda itu ya kosong saja. Hanya dapat ijazah. Kebayang ya. Nah, jadi dua-duanya ini harus Anda ikuti. Dan irisannya itu ada di tengah. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah misalnya begini. Substansi. Anda belajar hal baru. Nah, itu substansi. Anda punya pengalaman baru. Ya kan? Itu substansi. Apalagi misalnya. Jejaring. Ya kan? Jejaring itu juga satu luaran itu. Dari sekolah. Jadi Anda dari tidak kenal siapa sama terus jadi kenal orang-orang di bidang Anda. Ya. Nah, administrasi sekarang. Administrasi itu apa contohnya? Syarat lulus. Syarat lulusnya itu apa? Ya, salah satunya Anda harus lulus sidang dan lain-lain. Kemudian apa lagi? Ya, mungkin ada syarat publikasi. Itu menurut saya administrasi. Ya. Dan lain-lain. Nah, Anda itu ada di tengah-tengah sini. Ya kan? Nah, akibatnya apa? Setiap hari dalam kehidupan Anda jadi mahasiswa, Anda itu harus mikir ini kan. Uang ya, atau dana riset kalau yang sudah meneliti waktu ya kan? Terus yang satu lagi apa? Uang, dana riset, waktu sama pengetahuan ya, atau hasil. Di sini saya tulis saja pengetahuan, terus ada keterampilan. Ya, kemudian ada apa lagi? Ya, hasil lah di sini ya. Di sini semuanya hasil. Jadi bagaimana agar dengan uang yang Anda punya, waktu yang Anda punya, Anda bisa dapat ini, gitu. Tiga hal ini terus. Nah, ini trade-off ini terus setiap hari. Jadi Anda harus harus berpikir ini. Jangan-jangan lewat satu hari pun. Kalau enggak Anda ya lewat. Sekolahnya tidak tepat waktu. Ya, lulusnya tepat pada waktunya, gitu katanya. Nah, jadi, jadi ini. Nah, artinya apa? Ketika Anda bicara ide, ya, ketika Anda bicara ide, ide meneliti ini bagi yang belum, belum itu ya, belum mulai ya. Maka Anda juga harus ini, harus mempertimbangkan satu, dua, tiga, gitu ya. Ide risetnya itu harus terkait dengan uang, harus memikirkan waktu, dan harus memikirkan keterampilan apa, atau pengetahuan apa yang Anda punya. ya kan, pengetahuan. Dengan Anda misalnya uang dana risetnya sedikit, atau tidak ada, Anda hanya punya yang dapat dari orang tua, tapi Anda ingin tugas akhirnya di Papua, misalnya. Ya kan? Atau ini, waktu. Anda itu apa namanya, punya waktu empat semester S2, ya. Satu, dua, tiga, empat, dimana, enam semester sampai tujuh semester S3. Tapi Anda ingin memecahkan masalah, misalnya, bagaimana agar seluruh daerah yang rawan gempa, itu bisa pakai rumah, tahan gempa, bikinan Anda semua, misalnya begitu ya. Itu tidak akan cukup, ya kan? itu tugas akhirnya di arsitektur. Tapi, ternyata Anda itu punya satu pengen yang banyak gempa, yang nggak mungkin. Artinya Anda harus belajar hal yang baru, lebih banyak, begitu ya. Yang mana kalau dibandingkan dengan uang dan waktu, itu tidak, 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 tidak se, tidak seimbang, gitu ya. Jadi, ide pun harus mempertimbangkan tiga ini, begitu ya. Nah, uang itu bisa, uang pribadi, bisa, dana, riset dari ITB, misalnya, atau dari dana yang lain, misalnya yang dapat beasiswa LPDP, ya. Atau, bergabung dengan dosen pemimbing, membuat proposal, nah ini, ngomong-ngomong proposal ini, Ristekbrin membuka proposal ini. Sekarang, 26, terakhir tanggal 29, Oktober, untuk submission, ya. Jadi, hubungi, buat proposal, ya, gunakan riset yang, sudah Anda, yang sudah Anda rencanakan, gitu ya. Nah, ini waktu, ya. Jadi, kurang lebih seperti inilah yang namanya penelitian itu. Ya kan, jadi kombinasi dari tiga ini. Yang mana Anda tidak bisa dapat semuanya, gitu ya. Nah, sekarang, ketika penelitian sudah dapat nih, ide, ini, tahap ini, ide, itu sudah oke. Nah, tahap berikutnya apa biasanya? Udah, ambil data, gitu ya. mau program studi apapun, pasti ini. Ya kan? Nah, setelah itu, analisis. Ya kan? Nah, analisis. Ya, conteng juga. Sekarang, habis analisis, Anda membuat kesimpulan. Ya kan? menjadi informasi. Ya kan? Di sini kesimpulan. Jadi, mentransformasi atau membuat dari data itu menjadi kesimpulan di sini. Ya kan? Menjadi informasi. Dari data menjadi informasi. Nah, sekarang, kemudian di sini Anda dituntut juga untuk publikasi di akhir. di sini ada publikasi. Nah, baru kemudian Anda huri, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang. Seandainya ini itu lancar semua, apakah bisa Anda publikasi persis ketika Anda lulus? Ya, coba ya, ide. Sekarang aja misalnya, yang sudah punya penelitian nih sekarang. Posisinya sekarang di semester berapa nih? Ada yang bisa volunteer? Pak. Ya? Kami semester 7. Semester 7? Iya. Ini S2 atau S3, Mbak? S1, Pak. Oke, S1. Oke, kalau S1, semester 7 sudah mulai, bagus menurut saya masih. Ya, karena, kenapa? Karena S1 itu kan muatannya berbeda dengan S2 dan S3. Kalau S1 itu kan yang saya tahu, kalau di geologi, itu beban beratnya itu di mengambil data dan menyampaikan. Itu. Ya kan? Jadi, asal apa namanya, teman-teman Anda yang di geologi itu bisa ke lapangan, ambil data, kemudian bisa menyampaikan, kemudian bisa menyimpulkan pasti, tapi dengan berbagai ini ya, berbagai keterbatasan, karena tidak bisa terlalu dalam juga kan analisisnya. Nah, selama poin ini dan ini itu bisa, maka beres. tapi kalau S2 dan S3 itu kan titik beratnya juga ada di sini. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang yang S2 atau S3 ada contoh, nak? Satu volunteer. Lalu, yang S2, satu orang S2 dan satu orang S3. Wah, kok sepi ini? Maaf, maaf, tapi seperti partisipannya S1-2, Pak, ini karena kami untuk kelas seminar juga, Pak. Oh, sorry-sori, ini tuh S1 semua? Betul, Pak. Iya, Pak. Oh, oke, saya kira dengan S2 atau S3. Oke, seandainya, oke, oke, saya paham sekarang. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, berarti ini lebih kepada report sebenarnya kalau S1, karena Anda ini belum wajib, ya kan? Hanya tidak dilarang kalau Anda melakukan ini. Nah, sekarang ide data analisis kesimpulan publikasi. Nah, sekarang publikasi itu di sini yang saya maksud skripsi. Ya kan? skripsi. Tugas akhirnya, ya kan? Nah, sekarang yang namanya kalau di arsitektur, ada tahap apa lagi yang menurut Anda panjang? Dari sekian? Proses desain, Pak. Oke, proses desain, betul. Itu ada di mana? Berarti di sini atau setelah analisis? Setelah analisis sebetulnya, Pak. Oke, jadi setelah analisis di sini ya, itu ada desain, gitu ya. ini desain. Masuk akal kalau ini yang panjang. Ya kan? Ini waktu panjang. Nah, jadi Anda harus mulai berstrategi. Berstrategi. Dalam arti begini. Tadi ada yang bilang sekarang sudah semester 7, ya kan? Yang S1. Nah, kalau tidak masa pandemi, ya, seandainya ini tidak pandemi sekarang, ya, maka Anda itu kan data mayoritas mungkin dugaan saya akan kelapangan, ya. Betul, ya? Mungkin akan kelapangan. Ya kan? Kemudian data diambil. mungkin di sini ada pengukuran datanya, ya kan? Kemudian juga ada apa. Saya membayangkan kalau orang arsitek itu juga ada wawancara pasti, gitu kan? Baik secara formal maupun informal, ya, wawancara dengan subyek, subyek atau orang yang terlibat dengan ide ini. Di sini kan ada masalah. Oke. di sini ada masalah. Nah, masalah di sini itu ada objeknya apa, ada subyeknya juga. Objeknya orang, orang itu ke sini. Oke, jadi kemudian dilakukan analisis, ya kan? Dianalisis. ini saya macam kesimpulan, begitu ya. item-item yang masuk di dalam desain ini apa, gitu ya. Jadi misalnya hal penting dalam desain. Mungkin itu yang saya bayangkan ya. Nah, kemudian Anda menggambar. Setelah menggambar, terus Anda ya kesimpulannya hasil gambar ini, begitu ya. Nah, yang saya bayangkan juga Anda itu bisa sebenarnya memulainya itu dari kapan? Saya kurang tahu dari sisi kurikulum ya. Karena kalau di geologi itu sebenarnya sih tidak ada larangan memulai mengambil data itu seawal mungkin sebenarnya tidak ada larangan. Yang jadi masalah adalah SK tugas akhir itu terbit, itu jangan sampai seminggu kemudian si anak itu Anda ini yang hadir di sini itu sidang yang satu bulan. Nah, jadi saya tidak tahu kalau di arsitektur, tapi rasanya rasanya sih mestinya Anda tidak ada larangan untuk ini, setidaknya ini nih, startnya itu di sini. Tidak ada larangan Anda itu memulai mencari ide seawal mungkin. Sebenarnya tidak ada larangan. Ya kan? Biasanya mulai semester 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Setelah sudah 2 tahun Anda sudah mulai bisa nangkep oh saya itu ternyata belajar ini ya. Maka Anda sudah bisa nyari-nyari ide. Dan nyari idenya itu dari mana? Sekarang gampang sekali. Sekarang gampang sekali. Jadi dari media yang pertama. Ya, dari media. Sekarang gampang sekali. Ya, saya itu masih merasakan telepon yang nomernya itu diputar. Anda yang hadir di sini kelahiran tahun berapa ini? 99, Pak. 99, ya? 99, oke. 99 itu saya sudah S2. Dan tahun 2001 itu saya pertama kali punya handphone. Sony. Bukan Sony Ericsson, masih Ericsson waktu itu. Yang dipencet. Nah, artinya apa? Anda itu lahir mungkin usia setahun, dua tahun lihat handphone, lihat telepon itu sudah yang pakai tombol. Saya itu masih merasakan telepon itu diputar angkanya. Bukan dipencet ya, diputar. Nah, kemudian saya juga merasakan era internet masuk di ITB itu adalah kalau Anda lahir 99, internet masuk di ITB itu ketika Anda usia dua tahun. 2001, internet di ITB itu masuk. Ya, pakai jaringan. Wah, itu yang namanya ini gegap gembita itu senang sekali dulu. Nah, sejak itulah sebenarnya mencari tahu itu menjadi mudah sekali. Apalagi mesin pencari itu dengan Google ya. Dengan Google itu kan sebenarnya Anda nggak perlu bicara bahasa mesin. ketika Anda ingin bertanya sesuatu. Pakai bahasa manusia saja Anda ketik. Misalnya, Anda tidak tahu arti kata, tidak tahu arti kata, misalnya, ini nih, arti kata, saya itu mau ngomong apa, arti kata geologi, misalnya. Anda cukup bilang saja geologi itu apa? Tanda tanya. Apakah itu geologi? Maka, dengan mekanismenya, Google itu akan menyajikan informasi jawaban dari yang langsung dia bisa tebak yang biasanya muncul di bagian atas, arti dari geologi, titik dua, lalalalalala, sumbernya dari website ini. Kan gitu ya. Itu saking sudah canggihnya karena Google membaca teks. Ya kan? Nah, baru kemudian entry yang nomor 3, 4, 5, dan seterusnya, barulah Anda harus klik dulu website-nya. Nah, itu di media. Media online. Sekarang ini. Media online. Misalnya, contoh, ya kalau sekarang rumah bencana banjir. Misalnya Anda ingin meneliti tentang rumah yang tahan banjir. Misalnya begitu. maka Anda akan mencari di media itu. Kejadian banjir. Nah, selain media, Anda juga punya yang formal. Yang formal itu biasanya jurnal ilmiah. Ya kan? Jurnal ilmiah. Nah, ini juga sama. Anda, praktis Anda itu sebenarnya tidak perlu yang namanya, sekarang saya tanya, ada tidak yang tahu Skopus di sini? Ada yang tahu SCO PUS? Ada yang tahu database ini? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Padahal mestinya, mestinya ini, Anda itu semuanya dulu pernah ikut sosialisasi di Perpus. Ya kan? Entah Anda tidak ikut atau lupa. Antara dua itu mestinya, Anda sudah pernah tahu sebenarnya didemokan. Jadi yang namanya Skopus itu adalah basis data atau database yang isinya makalah-makalah. Jutaan isinya makalah itu. yang bisa Anda akses karena ITB membeli. Membeli aksesnya itu mahal, misalnya 500 jutaan gitu mungkin. Ya kan? Lebih mungkin sekarang. Nah, ini dibeli mahal. Ya kan? Nah, tapi dengan tadi kemajuan mesin pencari sebenarnya tanpa ini pun Anda sudah bisa mencari. Ya kan? Terutama seandainya Anda tidak punya akses ke kampus. Ya kan? Bisa pakai Google Scholar, bisa pakai Microsoft Academic. Ya kan? Kalau yang dua ini Anda pada tahu ya? Google Scholar pasti tahu. Microsoft Academic tahu? Ya? Ini mirip sama Google Scholar. Kemudian ada juga Lens.org kemudian satu lagi Dimensions. Dimensions. Ini adalah nama-nama database yang bisa diakses gratis dari rumah. Ya, seandainya Anda tidak bisa koneksi ke VPN di kampus untuk mengakses ini. Ya, sebenarnya ini sudah ini. Jadi, sumber berita, sumber ide Anda itu ya dua ini. Media online dan jurnal ilmiah yang juga online. Sampai lagi dengan kondisi pandemi sekarang ini. Nah, tapi kalau Anda misalnya, misalnya ini, Anda jadi orang, salah satu contohnya jadi orang Belanda, andaikan Anda ini sekarang orang Belanda, begitu ya, maka yang namanya referensi cetak itu sangat banyak, terutama yang kuno. Nah, yang kuno ini banyak sekali di Belanda, di Leiden, misalnya. Jadi, Anda kalau ingin belajar sejarah, ya, dengan, apa namanya, untuk menggali ide, belajar sejarah, misalnya riwayat penanganan banjir di Batavia, gitu. Nah, itu Anda tetap harus berkunjung ke perpustakaan. Ya kan? Andaikan Anda ada di Belanda, maka perpustakaan itu banyak sekali menyimpan pustaka-pustaka lama, termasuk yang dari Indonesia. Begitupun kalau Anda di Indonesia, Anda juga tidak dilarang ke perpustakaan. Misalnya, kalau di geologi itu ada museum geologi, itu perpustakaannya ada, yang berjalan di Ponegoro. Saya tidak tahu kalau di arsitektur. Nah, jadi kalau untuk sesuatu yang sifatnya lama, lama itu lebih dari 30 tahun, yang era 80, 70, 60, itu memang era online belum masuk, maka Anda harus ke perpustakaan. Ya kan? Harus itu. Nah, setelah itu, baru kemudian Anda melakukan ini, data, ya kan? Ini. Anda melakukan pengumpulan data, kemudian Anda melakukan analisis, analisisnya itu bisa macam-macam. Analisis itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, ya kan? Atau Anda pakai istilah temporal, kalau temporal itu tempo-tempo, ya. Hanya-hanya sekali dua kali, begitu. Misalnya, Anda mengukur banjir sekarang, kemudian baru diukur lagi tahun depan, misalnya. itu temporal. Yang satu lagi time series. Nah, kalau time series, Anda mengukurnya, di sini datanya itu bersifat berulang-ulang Anda ukur. Setiap hari, ataukah setiap minggu, apakah setiap bulan, begitu ya. Ya, salah satunya ini, beberapa analisis. Nah, kemudian, itu kemudian membuat Anda bisa jadi menggambar, begitu ya. Nah, baru kesimpulan. Nah, tentunya yang paling penting di sini, sebenarnya ini, ini yang paling penting. Ya, yang penting adalah masalah. Ya kan? Ini, semua ini penting juga, tapi menjadi kurang, bobot, kurang ininya, kurang gergetnya itu kurang, kalau Anda tidak bisa menjelaskan masalah dengan baik. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini, saya berpikir Anda diam saja mungkin sedang menggambar ini. Apa yang saya sampaikan? Ada yang bertanya via chat, Pak. Oke, Pak, apakah Skopus itu Elsevier? Oke, saya tanya dulu. Ini yang nanya S1, S2, S3, S1 semua? S1, Pak. S1, oke. Saya cari skopus.com itu yang keluar, ya, ini interface Elsevier. Oke, saya, saya, saya gambarkan ya. Saya balik ini kertas, nanti saya pulang lagi. Kan harus sempat kertas katanya. Jadi, saya jelaskan. Tapi tolong Anda, kalau nanti ada teman Anda yang nanya, harus gantian menjelaskan ya yang hadir di sini. Karena ini, mungkin beberapa dosen Anda belum-belum paham betul juga. Nah, jadi ada Elsevier. Elsevier itu adalah perusahaan. Nah, dia punya dua, minimum dua, setidaknya dua lini usaha yang yang berkaitan langsung dengan kita. Satu, lini usaha penerbitan, yang satu, lini usaha, database. Ya kan? Database. Nah, yang database ini, itu adalah Skopus. Ya kan? Yang penerbitan, itu biasanya kalau kita, itu yang kita akses, itu Science Direct. Nah, ini dua, ini Pak. Ya, jadi, jadi dari sini Anda sudah bisa melihatnya. Jadi kalau Anda penerbitan itu, penerbitan makalah. Di sini makalah. Ya, makalah. Nah, jadi kalau Anda ingin mengakses dari ITB, mengakses makalah-makalah terbitan Elsevier, yang jurnalnya itu ribuan, maka Anda buka Science Direct. Ya, tapi kalau Anda ingin mengetahui makalah-makalah produksi Elsevier, juga yang lain, bisa Springer Nature, bisa Wiley, bisa apalagi misalnya Taylor Francis, kurang apal yang terus apalagi misalnya Emerald, gitu ya. yang banyak, itu ke sini. Itu. Selain yang ini juga, ya jelas lah, karena ini yang bikinkan ini, gitu ya. Dari, sampai sini ke bayang? Iya, Pak. Oke, nah. Skopus itu isinya yang dari Elsevier dan dari Plus, ya. Bagaimana, bagaimana makalah-makalah yang ada di sini itu bisa masuk sini? itu karena penerbit-penerbitnya mendaftarkan jurnalnya. Jadi, masing-masing di sini kan ada jurnal. Ribuan juga di sini ada jurnal dan seterusnya, ya jurnal, jurnal, jurnal. Nah, jurnal-jurnal itu masing-masing mendaftarkan ke sini. Ya. Kecuali mungkin ini, jelas dong. Karena ini yang bikin kan, ya langsung aja, begitu. Tapi kalau orang lain, ya, mau, mau apa namanya, ikut jualan di sini, ya, ya pasti harus diseleksi dong, kan gitu ya. Nah, diseleksilah oleh si ini. Macem-macem seleksinya itu, ya. Satu, dua, tiga, ada beberapa item. Nah, kalau lolos, maka makalah-makalah dari jurnal-jurnal yang disepakati tadi, yang sudah mendaftar tadi, masuk ke database sini. Ya. Yang masuk ke sini, itu bukan paper PDF-nya, tapi metadata-nya. Kebayang metadata, Anda tahu gak metadata? Ini agak-agak, ini, dalam sedikit supaya Anda tahu. Metadata itu misalnya begini, Anda punya iPod misalnya. Anda sambungkan ke, apa, take di mobil, gitu ya. Kemudian, Anda style. Nah, ada lagu-lagu yang memunculkan nama penyanyi, judul lagu, ya kan, terus, apa namanya, publisher-nya, misalnya Sony Music, atau, dan seterusnya. Tapi ada juga lagu-lagu yang, ini lagu apa sih? Gitu ya, gak ada namanya itu di, di tip Anda itu, atau di iPod-nya itu tidak keluar namanya. Nah, pada kasus lagu yang pertama, itu karena metadata-nya itu di, di, isi. Ya, seperti Anda buka iTunes, terus ada lagu, terus Anda ketik, ini penyanyinya si, albumnya si ini, gitu kan, dan seterusnya. Nah, lagu yang, lagu yang kedua, metadatanya dia tidak diisi, jadinya Anda gak tahu, ya kan, judul lagunya apa, dan seterusnya. Nah, yang dikirim oleh orang-orang ini, ke sini, itu adalah metadatanya. Jadi, ketika Anda enter, ketik, klak, kemudian, Anda bisa tahu, oh, makalah-makalah tentang bangunan, tahan banjir, gitu ya, ada 2.000 makalah, misalnya. Nah, itu ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini, dan seterusnya. Nah, kalau Anda buka ini, maka hanya produk, Al-Sofir saja yang masuk. Jadi, ini tuh, toko satu merek, ini toko banyak merek, gitu kurang. Nah, di sisi lain, di sini, ada, mesin pencari yang tadi, yang saya, apa namanya, tulis di bagian bawah tadi, ya, yang ini, ini yang ini, ya. Nah, mesin-mesin pencari ini, atau MS Academy, misalnya, Nah, ini kan punya robot, crawler istilahnya, robot-robot itu, akan mencari tempat-tempat, yang menyimpan ini, gitu, ya. Nah, ini tuh kan ada juga di sini, sebenarnya. Metadata itu tidak disetor hanya ke sini, tapi di masing-masing jurnal, juga di entry. Ya, jelas lah, kalau ini toko, toko kaset, misalnya, Anda nggak tahu kaset, ya. Toko lagu, misalnya, gitu ya, seperti di Spotify, misalnya. Itu Anda, orang-orang di sini, pasti supaya banyak orang yang mampir, ya, selengkap-lengkapnya dong datanya, gitu ya. Jadi, jangan sampai tertukar antara lagu Indonesia, dengan lagu dari Afrika, misalnya, kan, gitu. Nah, jadi ini semua mencari ke sini. Ketemu juga, sebenarnya. Ketemu juga. Jadi, tanpa ini, sebenarnya Anda pakai ini juga bisa menemukan. Kemungkinan besar, ya. Mungkin tidak semua, tapi kemungkinan besar Anda menemukan. Ya kan? Nah, yang ini juga ketemu. Gitu. Nah, setelah ketemu makalahnya, katakanlah begini ya, ini mesin pencari. Ini mesin pencari. Sat, 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 sat. Nah, terus di sini ada PDF, gitu ya. Nah, yang ada PDF-PDF-nya ini, hanya kalau, makalah-makalah ini tuh, makalah, Open Access. Nah, bayang ya, jadi, yang ada PDF-PDF, yang Anda bisa download, itu hanya yang Open Access. Maka, jadi, nyambungkan dengan cerita ini. Ya kan? Jadi, orang-orang Max Planck tadi, ingin makalahnya itu, mudah dibaca orang lain, secara gratis, maka dia terbitkan. Secara Open Access. Ya kan? Untuk itu, dia bayar harga sekian. Kebayang ya? Nah, termasuk juga ini. Yang punya Elsevier, yang Open Access, itu bisa juga di sini, Anda dapatkan. Gitu. Nah, dari sini, kemudian Anda klik, wah, referensi saya banyak, gitu ya. Download, 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 terus kemudian lupa. Disimpan di mana, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua, sejak S1, mengenal yang namanya, reference manager. Apa? Reference manager. Ini kan, atik aja. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu Mendeley? Iya, Pak. Ada yang tahu Zotero? Sama juga. Zotero. Iya kan? Mendeley.com, Zotero.org. Nah, Mendeley.com ini, sampai 5-6 tahun yang lalu, kalau nggak salah, dia dibeli oleh ini. Tadinya dia, dibikin oleh sekelompok orang, gitu ya, programmer, yang independen, kemudian dibeli oleh ini. ya, entah 5-6 tahun yang lalu, saya lupa ya, mungkin lebih. Nah, kalau yang ini masih independen. Ya, mirip, interface-nya dan lain-lain, mirip. Kalau saya pakai ini, kenapa, Pak? Ya, karena bukan punya ini, gitu. Simple saja. Saya ingin yang rada bebas, gitu. Oke ya, jadi, ini itu harus Anda masukkan ke sini. di daftarkan di sini. Ya, jadi, makalah-makalah ini harus Anda entrykan ke sini. Ya, ini saya nggak akan punya waktu untuk bisa menjelaskan bagaimana caranya. saya di channel YouTube saya, itu, di beberapa channel yang lain juga Anda bisa mendapatkan ini, tutorial Mendeley atau Zotiro. Di tempat saya juga ada. Nah, setelah Anda referensikan, masukkan ke reference manager, maka Anda aman. Aman dalam arti begini, Anda tidak akan kehilangan lagi, referensi itu Anda simpan di mana. Karena di sini itu nanti akan ditayangkan, begitu. Nanti saya tunjukkan lah. Nanti saya tunjukkan ini. Nah, setelah ini ada referensi, maka enak ketika Anda nanti membuka makalah, menulis ya, mulai menulis, misalnya, bab 1, pendahuluan, ini jadi pelajaran SD. Set, 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 set. Terus misalnya, Irawan, misalnya nama saya, misalnya Anda menyitir saya, misalnya, Irawan 2020. Nah, ini, ini tidak terjadi. Caranya bukan dengan mengetik Irawan-Irawan, tapi caranya dengan menghubungkan dokumen ini, dengan ini, reference manager ini. Gitu, ada caranya. Nah, begitu Anda terhubung, maka Anda tinggal pilih Irawan 2020 yang judulnya ini. Terus Anda pilih, makalahnya klik, saya ingin menyitir ini. maka kemudian di bagian bawah, atau di halaman selanjutnya, daftar pustaka, itu nanti akan muncul langsung, Irawan, Dasabta Erwin 2020, judulnya AAAA, dan seterusnya. Bahkan ketika kemudian Anda cek, yang namanya, panduan penulisan, nah ini juga penting ini, Anda panduan penulisan tugas akhir, atau makalah, tugas akhir atau makalah. Ini penting ini Anda tahu. Kalau makalah, Anda cek dulu di jurnalnya, template-nya seperti apa, kalau makalah, kalau makalah, tugas akhir, itu Anda cek di, saya tidak tahu, pasti di Prodi ada, atau di websitenya SPS. Nah, itu nanti ada gaya citasi namanya, yang kalau ITB itu pakai kurung, ada juga yang pakai koma, dan lain-lain. Bahkan ketika Anda, wah ini formatnya salah, itu Anda tinggal download, formatnya, dimasukkan ke sini, lantas Anda pilih, pakai format ITB, maka ini langsung berubah. Begitu. Nanti ada, kalau ada pertemuan lanjutan, bisa kita lakukan. Oke ya, jadi dari pertanyaan yang tadi, yang pertama tadi, Skopos, itu berkembang ke sini. Oke, kalau ada pertanyaan, bisa nanti setelah acara, nanti saya tinggalkan nomor saya, karena kalau terlalu lama di sini, akan record. Nah, sekarang balik ke sini lagi. Apakah ada pertanyaan di sini? dari siklus meneliti ini? Ada pertanyaan? dari yang lain? Nah, sekarang, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau misalnya ini, kalau misalnya, siklus, apa namanya, siklus riset itu, dari sini, 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 sampai ke sini, nah terus saya kapan mulai nulisnya, Ya kan? Karena ini kan bisa berbulan-bulan ini, berbulan-bulan, lantas ketika, deadline pengumpulan, kelulusan misalnya, deadline sidang misalnya, saya nggak akan selesai, Pak, tugas akhirnya, skripsinya ini. Ya, kita bicara skripsi dulu lah. Prosesnya kurang lebih sama, tapi kita bicara skripsi dulu. Skripsi itu kan juga tulisan ilmiah, karena Anda yang hadir di sini, S1 semua. Nah, kapan saya menulis skripsi? Nah, menulis skripsi itu, bisa kapanpun, sebenarnya. Ya, jadi ini tadi ada ide, kemudian ada data, saya ulang ya, ada analisis, ada kesimpulan. Nah, menulis itu, yang namanya menulis, apapun, yang enak ketika Anda tidak merasa menulis. Betul nggak? Betul nggak kalimat saya? Jadi, ketika Anda menulis, yang paling enak menulis itu adalah ketika Anda tidak merasa bahwa Anda itu menulis. Ya, skripsi maksudnya. Yang namanya menulis skripsi itu kan tipikalnya apa? Anda buka Microsoft Word, Anda ketik tadi, bab 1, terus satu pendahuluan, gitu ya, kasih. Pendahuluan, ya kan? Terus ngetik, lalalalalalalalili, subab 2, lalalalalalalalili, terus subab 2, misalnya tinjauan literatur. Nah, yang enak menulis adalah ketika kita tidak merasa sedang menulis. Loh, gimana caranya Pak Erwin? Gampang. Caranya adalah Anda mencatat. Menulis setiap hari. Ingat ketika saya bilang bahwa pikiran kita itu acak? Ya, kita ini. Kita manfaatkan itu. Jadi, yang namanya di handphone Anda, ini mobile phone Anda, itu harus ada aplikasi notes. apapun itu, yang pakai Android, ada, pakai Google Keep, biasanya yang pakai Android, ya kan? Kalau yang pakai iOS, ya, Notes, misalnya. Nah, program-program lain yang bagus juga tersedia untuk Apple dan Android, bisa juga pakai Notion, misalnya. Downloadnya dari sini, websitenya, ya kan? Di App Store sama Play Store juga ada, mestinya. Nah, jadi Anda itu setiap hari mencatat. Gitu, ya. Atau kayak saya, kemana-mana selalu bawa kertas. Saya itu kemana-mana masih bawa buku, dan saya nggak punya, tablet nggak punya saya. Karena buat saya, tablet itu nambah-nambahin kabel buat saya. Nambah-nambahin pikiran sudah di charge atau belum. Cukuplah saya itu hanya berpikir yang di charge itu hanya laptop sama handphone. Handphone pun kadang-kadang saya, yang penting bawa kabelnya, gitu kan? nanti dicolokkan ke laptop. Nah, jadi, atau seperti saya, pakai kertas, ya kan? Jadi, aplikasi notes itu harus selalu aktif. Ya kan? Ini kan nanti biasanya sinkron dengan laptop. Ya kan? Biasanya. Karena biasanya aplikasi zaman sekarang connect lewat website kan ya. Google Keep misalnya itu connect dengan akun Google Anda, jadi kemanapun Anda buka akan ikut. menulis setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menulis setiap hari, Pak? Nah, satu kebiasaan. Ya kan? Satu kebiasaan. Saya biasanya mencatat, jadi saya itu biasanya menulis itu pagi hari. saya bangun jam 3.30-4. Habis sholat, saya menulis apapun. Sampai jam 5. Nah, ini kalau hari yang standar ya. Ketika tidak pandemi. Di kampus itu adalah waktu saya untuk rapat. Ngajar. Rapat, ngajar. Dan menjalankan apa yang saya pikirkan pagi harinya. Napas pagi hari itu ngetik. Mikirnya itu pagi hari. Nah, itu kebiasaan. Satu ya. Ini kebiasaan. Nah, sekarang kita manfaatkan sifar dasar manusia yang berikutnya. Apa? Senang kalau diakui. Betul nggak? Kalau Anda tidak merasa senang diakui, senang dilihat, senang ditonton, ya Anda tidak punya medsos. Ya kan? Karena Anda sudah punya medsos, berarti Anda mencanangkan diri Anda sebagai orang yang senang diperhatikan. Kan gitu ya? Nah, maka Anda bikin blog. Ya kan? Nah, sebenarnya tidak harus blog. Bisa saja sekarang Twitter, bisa saja Instagram. Instagram. Jadi, untuk skripsi itu bisa dari media sosial, kebiasaan, membiasakan diri. Jadi, mengumpulkan materi menurut saya. Jadi, nanti ketika Anda sudah jatuh waktu untuk menulis betulan, Anda tinggal menyalin. Terbayangnya. Nah, kenapa bukan Twitter, kenapa bukan Instagram? Karena keterbatasan karakter. Nah, maka saya anjurkan Anda membuat blog. Nanti setelah ini selesai, saya akan sampaikan ada bimbingan saya yang nulis skripsinya itu pertama kali dengan blog. Jadi, dia tidak pakai Microsoft Word. Nanti saya tunjukkan. Nah, blog itu Anda bisa pakai macam-macam. Sekarang gampang sekali WordPress. Ini pemain lama. Atau Anda mau pakai keluarannya Google, ada blogger.com. Ya, ini lama juga. Atau yang baru medium. Ya, banyak sekarang. Semuanya free. Jadi, Anda biasakan tulisan-tulisan Anda itu juga disarikan kemudian masuk ke blog. Supaya apa? Supaya Anda bisa bagikan. Nanti di sini itu nanti ke medsos. Bisa ke IG. Bisa ke Twitter. Twitter. Bisa ke FB. Facebook. Jadi, yang Anda salin di sini adalah tautan blog-nya. Yang mana di blog itu Anda nulis. Tulisan inilah yang Anda di blog itu. Jadi, Anda berusaha menguras pikirannya, merumuskan tulisan, merumuskan kata-kata yang akan Anda sampaikan itu di sini. yang pertama tadi, kebiasaan. Tentunya ini fasilitas. Saya tulis di sini fasilitas. Ini satu, nomor dua, ini nomor tiga. Walaupun urutannya tidak harus begitu. Fasilitas itu ini, handphone, bisa laptop, atau komputer misalnya. Itu fasilitas. menulis setiap hari kebiasaan. Terus ini, Pak. Jadi, kita harus punya semangat untuk memberi informasi ke orang lain. Nah, dengan begitu, kalau itu sudah terpanggil, maka Anda menulis itu akan tidak enak rasanya. Kalau misalnya Anda nambah satu sebab, tapi tidak Anda bagikan, itu tidak enak rasanya. Baru kemudian ke sini. Nah, kenapa ke sini, Pak Erwin? Kenapa kok? Kenapa tidak buat kita saja sendiri? Yang pertama tadi, pengakuan. Ya kan, diperhatikan, diakui orang bahwa Anda itu menulis, begitu ya. Nah, yang kedua ini, Anda berharap dapat feedback. Ya, umpan balik. Selain like, begitu ya. Ini pasti, ini pasti. Tapi ada juga feedback, Pak. umpan balik. Jadi ketika misalnya begini, Anda membuat satu, Anda bilang begini, di Indonesia, masih sangat sedikit ahli-ahli arsitektur yang terjun di bidang penanganan rumah tahan banjir. Misalnya Anda bikin statement itu. Ya kan? Nah, kemudian, karena Anda bagikan, ada yang baca kan? Nah, kemudian, kalau tergantung lewat Twitter, mungkin ada yang meripelan. Ah, maksa. saya sudah melakukan kok sejak lima tahun yang lalu, misalnya. Bayang ya, suatu saat itu akan ada, jadi jangan Anda berharap, jangan Anda berpikir yang Anda tulis itu nggak akan ada yang baca. Pasti ada yang baca suatu saat. Dan ketika ada yang mencolok kesalahan atau kekurangan yang mencolok, maka orang itu pasti langsung akan kontak Anda. Ya, secara tidak langsung ya. jadi menulis yang menulis yang enak adalah ketika Anda tidak merasa sedang menulis. Nah, kalau ini quote saya ini. ya kan? Gitu. Kenapa? Ya, Anda nggak merasa. Karena seperti posting saya, Anda misalnya ya, kalau saya tanya sehari posting berapa kali di media sosial, mungkin Anda nggak bisa ngitung. Karena Anda sudah seperti sangat, sangat, apa namanya, sudah sangat terampil saat itu, sudah sangat otomatis itu mengetik. Nah, suatu saat ketika Anda sudah sering menulis, maka perasaan yang sama akan muncul. gitu ya. Jadi di sini Anda tulis-tulis, nanti di copy paste ke blog, terus dibagikan. Untuk ini, feedback ini. Ini pentingnya. Jadi, kalau saya, kapan menulisnya? Ya di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini kapan menulis ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan seterusnya. Bisa di sini, dan seterusnya. Di semua titik ini, ini kan waktu, ini kan garis. Dari sejak sini ke sini itu garis, bukan titik. Ya kan? Di setiap posisi di garis itu, Anda bisa menulis. Jadi, jangan menunggu sampai data lengkap, sampai analisis lengkap, sampai Anda yakin kesimpulan Anda lengkap, baru Anda menulis. Yakin akan kesimpulan Anda benar, baru Anda menulis. Nggak bisa. Kalau itu terjadi, maka Anda nggak selesai, Pak, empat tahun. Lima tahun pun mungkin lewat. Oke, sampai sini Anda pertanyaan. Buat saya, kurang lebih seperti ini, yang akan saya sampaikan, ya kan? Yang perlu saya sampaikan, bukan saya yang akan sampaikan. Yang perlu akan sampaikan. Terus yang terakhir ini, terakhir. Ketika Anda menulis, tugas akhir, setelah ini semuanya Anda ketik, brainstorming, segala macam, dapat masukkan, dapat masukkan juga dari pembimbing, dan seterusnya. Anda harus mentransformasi ini ke namanya tugas akhir tadi. Atau makalah ilmiah, apapun itu yang ilmiah, Anda akan mentransformasikan ke situ. Nah, Anda harus membuat seperti ini, kira-kira ininya. Kalau dibikin geometri. Jadi, di sini itu adalah intro, di sini ada data, ada ada analisis, di dalamnya mungkin ada diskusi, di sini ada kesimpulan. Jadi, yang sering sekali saya perhatikan ya, anak S1, bahkan juga anak S3, dia membuatnya begini. Jadi, intro di sini ada review, literatur. Nah, jadi, dia hasil orang lain lebih banyak. Hasilnya sendiri malah sepit, sedikit. Itu tercermin dari jumlah halaman. Iya kan? Data analisisnya tipis, tapi intro sampai referensinya itu tebal sekali. Iya kan? Nah, kebanyakan ini. Nah, ini jangan. Bikin yang seperti ini. Dari diawali dengan sempit, tingkat, kemudian mengemuk, kemudian menyembit lagi. Jadi, alur ini, alur ini adalah alur baku. Kalaupun ada modifikasi, itu minor, tapi ini itu alur baku. Jadi, intro, Anda jelaskan masalah, kemudian referensi, orang sudah tahu apa. Referensi itu kan agar kita tahu. Jadi, kalau ini referensi, yang pertama, orang lain bilang apa. Itu. Itu referensi. Iya kan? Bilang apa. Apa ada yang salah? Kan? Kemudian, dari yang apa orang lain bilang, apa ada yang belum dijawab? Ya, itu di referensi, tujuannya tiga ini. Nah, setelah Anda tahu ini, ini, dan ini, maka Anda kumpulkan data. Iya kan? Jadi, ini masalah, kemudian ini referensi tentang masalah itu, nah kemudian Anda kumpulkan data. Tujuannya apa? Untuk menjawab masalah. Iya kan? tanpa mengulang apa yang sudah dilakukan orang lain. Iya kan? Tanpa mencuri, dalam tanda kutip, mencuri itu begini, tanpa Anda bilang sesuatu yang sebenarnya punya orang lain, tapi tidak Anda akui. Ya, jadi di dalam analisis Anda itu, itu kombinasi isi kepala Anda, dan isi kepala orang lain, Anda combine. Iya kan? Itu analisis. Nah, kemudian diskusi, itu untuk iterasi di kepala Anda, apakah ada kekurangan, apakah ada kelebihan, kalau ada kekurangan, apa solusinya, dan seterusnya itu diskusi. Baru Anda simpulkan. Ya, dari saya mungkin sampai di sini, yang perlu saya sampaikan, ada pertanyaan, kita bisa diskusi, open mic aja langsung, atau kombinasi open mic sama ini, chat, silahkan. Sorry, Pak Erwin. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Cahaya, izin bertanya, mengenai data, tadi yang referensi, antara jurnal ilmiah dengan buku. Dengan keadaan sekarang, yang pandemi, kan jurnal ilmiah, bukan keadaan pandemi saja sebetulnya, jurnal ilmiah itu kan update-nya cepat gitu, bisa setiap bulan, setiap bulan. Sedangkan, kenapa? tembak saya lebih hujan, jadi saya pakai earphone, pandemi terus. Ya, jadi, baik pandemi ataupun tidak, jurnal itu kan, lebih banyak dibanding buku sebetulnya. Betul, betul, betul. Dan dengan keadaan pandemi sekarang, apakah itu menyatakan bahwa, referensi jurnal itu, lebih kuat dari buku, Pak, untuk tugas akhir? Terima kasih. Oke. Nah, ini, apa namanya, tadi yang kertas saya sudah saya cabut, jadi saya tidak akan gambar lagi, tidak akan nulis ini. Jadi, tergantung bidang ilmu sebenarnya. Sebenarnya. Untuk bidang-bidang ilmu sosial humaniora, yang mana perkembangannya itu, bisa dibilang relatif lebih lambat, dibanding bidang kita, engineer, sains, teknologi, maka buku, buat mereka itu lebih berharga. Ya. Kenapa? Karena buku itu merekam sejarah juga. Jadi, karena buku itu, diharapkan merekam sejarah, maka kan, ada lebih banyak pengetahuan, yang ditulis di dalam buku. Kebayang ya, karena waktu, waktu observasinya itu lebih panjang. kalau nulis buku. Ya kan? Nah, kalau makalah, mereka juga punya makalah. Hanya, buku itu lebih berharga. Tapi, kalau untuk saintek di kita, memang agak terbalik. Itu juga tercermin dari, ini, kredit, atau penghargaan yang diberikan, ketika Anda, Anda cahaya, yang nanya ini cahaya nih. Betul, Pak. Ketika Anda nulis makalah, dengan Anda nulis buku, itu penghargaannya beda. Lebih besar nulis makalah. Itu di saintek. Jadi, itu beda. Itu yang pertama yang saya harus bilang. Beda antara saintek dengan seluruh manier. Nah, kalau kita bicara saintek, keupdatean, ke up-to-datean makalah, itu, menurut saya, masih belum cukup juga, untuk menyebabkan, buku itu menjadi minim perang. Bayangnya. Jadi, tetap, Anda sebagai orang arsitek, sebagai arsitektur, begitu pula saya, orang geologi, harus juga punya referensi yang, jenisnya buku. Walaupun, yakin jumlahnya, tidak sebanyak makalah. Karena, biasanya buku itu, punya kelemahan. Buku itu, mayoritas masih terbit, dalam bentuk cetak. saya. Ya, itu. Jarang ada yang, bukan jarang, banyak juga yang sudah online, tapi, belum menjadi pilihan orang, ketika menulis buku itu, kemudian di online-kan. Terkait royalty, dan lain-lain. Kalau makalah itu, memang sudah default mode-nya itu, biasanya online. Gitu. Jadi, saran saya, tetap baca buku. Ya. Ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Ini sambil saya share screen ya, saya tunjukkan, yang diinginkan saya itu. Silahkan, kalau mau ada yang nanya, langsung saja, saya tidak batasi. Tugas akhirnya ini. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke. Ini. Skripsi Geologi Karya Mahasiswa Saya, yang namanya Raka Asmandika. Kira-kira, lebih menarik mana, lebih tertarik mana orang membaca blog ini, dengan buku yang bersampul biru gelap itu. Jadi, mungkin, membaca ini orang lebih tertarik ya. Selain ada warna-warni juga, juga gampang dicari. begitu ya. Coba aja nge-google tugas akhir. Coba ya, saya sambil ngecek, tugas akhir, Geologi, Raka Asmandika. Langsung keluar ini, Pak. Medium kan ini? Nah, jadi, bab struktur geologinya langsung keluar. Jadi, nanti tinggal di-klik aja ini. Nah, ini. Menarik, kan? Saya nggak tahu, ini sudah ada belum yang nyoba begini di Arsiteko. Kalau belum ada, bisa dicoba. Ada yang bertanya lagi di chat? Belum ada, Pak. Belum ada. Teman-teman, jika ada yang ditanggapi atau ditanyakan. Ayo, bertanya. Saya kan bukan dosen ya. Mungkin bisa dibantu, Pak Erwin. Dari blok mahasiswa yang Bapak bimbing ini. Jadi, kan ada banyak, ada sejarah, ada apa itu kalau dikaitkan dengan bagan yang tadi menggembung di tengah itu. Mungkin ini berapa persen atau berapa persen, dan bagaimana struktur ini hubungannya dengan struktur penulisan yang buku biru itu, Pak. Nah, jadi, kalau, ini terima kasih, Bu. Jadi, kalau yang di blok ini, sebagian besar memang sama. Jadi, misalnya ini. Ini bab hidrogeologi sama. Ini bab sejarah geologi sama. Nah, ini kalau misalnya saya buka, hidrogeologi. Kemudian ada lagi bab sejarah geologi. Dan ada lagi bab struktur geologi. Nah, ini memang sama dengan materi yang ada di buku biru itu. Nah, yang, 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 apa namanya, yang tidak disampaikan di sini adalah, bab-bab yang sifatnya introduction di bab satu. Itu memang tidak ditulis di sini. Itu memang ada kekurangan di sini. Ada malah perjalanannya. Jadi, memang belum, belum, belum lengkap, Bu. Tapi ini isi intinya sudah di sini. Tapi yang saya bisa jawab adalah, kita pakai ini saja. Semacam, kelumrahan saja. Begitu ya. Ketika Anda nulis tugas akhir, kemudian, nulis sesuatu tentang diri Anda. Begitu ya. Bab-bab yang tentang diri Anda kan harusnya lebih banyak. Kalau dijumlahkan. Ya kan? Dibandingi ketika Anda cerita orang lain. Jadi, terutama agak berbusa-busa itu kebanyakan di literatur review, Bu. Kebanyakan. Kalau di tempat saya, ya. Kalau di tempat saya. Nah, jadi, kalau saya membatasinya itu, biasanya saya membuat, membuat diagram. Jadi, makanya saya membiasakan diri gambar, apa segala itu. Jadi, saya itu ingin bisa membuat garis merah. Antara, apa namanya, masalah. Kemudian, tadi, referensi itu apa? Orang lain bilang apa? Ada yang salah atau tidak? Kemudian, bisa ditambah. Anda bisa ditambahkan. Maka, itu tadi, teknologi, misalnya, bangunan, tahan banjir. Jadi, harus ada itu. Garisnya itu harus ada. Dari masalah, ke referensi. Nah, dari referensi, kemudian ke data. Di data itu, ya tentunya, sudah mencakup semuanya. yang terkait dengan masalah. Biasanya, kalau data, tidak pernah salah. Biasanya data. Nah, analisis mulai lagi. Ada, ada, seringkali, analisisnya itu, inginnya membuat, tadi, bangunan tahan banjir. Tapi, kok di analisisnya itu, agak ke arah, misalnya, oh, ternyata curang hujan di Indonesia ini, memang sekarang sudah lebih ekstrim. Bangunannya sendiri, itu tidak dibahas. misalnya begitu itu, itu sering juga. Nah, itu memang tugas pembimbing. Tapi, intinya, garis itu harus Anda buat, untuk ngecek. Makanya, saya membiasakan, nulis itu, di titik manapun, tadi saya sampaikan. Kalau di sini, berarti lebih banyak data ya, Pak? Atau juga ada... Yes, data. Data sama analisis, data sama analisis. Data sama analisis, ya? Ya. Mungkin, biar, ini, para mahasiswa juga paham bahwa di blog itu bisa seperti ini, mungkin alternatif lain yang cukup, sangat kreatif malah. Walaupun menurut saya, ada antara data, bagaimana menuliskan, dan menuliskan analisis. Jadi, supaya lentur, begitu. Memilih kalimat, kata itu lentur, gitu Anda. dan dilakukan di pagi hari ya, Pak? Tergantung orang juga. Kalau kebiasaan saya itu, kalau yang orang lain mungkin beda kebiasaannya. Ya, terima kasih, Pak. Barangkali mahasiswa yang lain, ada yang mau bertanya atau didiskusikan? Sambil itu, saya juga mungkin akan tunjukkan, ini, ya? Sambil menunggu. Lihat. Saya tuh menulis Google Scholar, Pak. Bingung. Google Scholar. Nah, jadi, ini Google Scholar, Anda sudah sangat, sangat, apa namanya, sudah sangat familiar, ya? Nah, ini teknik mencari kata kunci. Ya kan? Nah, teknik mencari kata kunci itu bisa juga Anda manfaatkan Google Trend. Jadi, ini saya paste, eh, sorry. Ini, copy, ini paste. Oke. Eh, Google Trend, Anda Richard. Nah, jadi di sini, Anda misalnya mau nulis, saya tuh pengen menelitinya, tentang banjir, Pak R.B. Ketika ada banjir. Nanti, saya nggak tahu kenapa banjir, kemudian muncul di California, yang banyak mencari, saya juga, perantana. Ini, Related Queries. Nah, ini, ini yang perlu Anda, Anda perhatikan. Jadi, ketika Anda, memancing dengan satu kata kunci, misalnya banjir, maka kemudian, lihat di sini, ada kata kunci yang, yang biasa dipakai orang lain, yang berkaitan dengan banjir. Bisa Jakarta banjir, mungkin penyakit akibat banjir, dan seterusnya. Terus, misalnya saya, gempa, gitu ya. Ini kurang-kurang ini berarti, gempa Indonesia. Oh, ini gempa Krakatau, misalnya. Kurang juga. Ini hari ini, sedang tidak beruntung kita. Gempa Bumi. Biasanya sangat ini kok, kalau saya sedang buka aja. Oke, gempa Bumi sama juga. Jadi, intinya Anda, atau mungkin ini Pak, karena kata kunci dengan bahasa Indonesia, bisa jadi misalnya, earthquake. Iya. Nah, earthquake itu nanti di sini, muncul pencarian yang berkaitan, dan Anda bisa manfaatkan ini. Nah, setelah, setelah, tahu, misalnya, gitu ya. jangan lupa, kasih lokasi. Lokasi itu, jadi begini, saya juga membayangkan orang, apa, orang arsitek, itu sangat sensitif juga dengan lokasi, seperti orang geologi. Jadi, ketika ada masalah, misalnya flooding, banjir, harus ada kata kunci berikutnya, itu lokasi. Lokasi itu bisa berkaitan dengan, nama tempat, atau jenis tempat. Misalnya, banjir di, banjir di Bandung. Itu kan, nama tempat, ya kan. Tapi bisa juga, misalnya banjir di pantai. Nah, gitu. Banjir di, pegunungan. Nah, begitu. Jadi, harus komplit ya, antara masalahnya, bisa dikombinasi dengan lokasi, bisa dikombinasi dengan metode. Ya, gitu. Itu, ini kok nggak ada yang nanya ini. Ada apa? Sudi, oke. Sudi, terima kasih. Anda saya WhatsApp tadi siangnya. Apa pernah mengalami writing blog? Oke, lalu apa yang biasa lakukan? Oke. Saya sudah lupa, kapan saya, mengalami writing blog. Bukan, kapan terakhir saya mengalami itu, saya sudah lupa. Tapi, saya memang begini, Sudi, saya tuh, orangnya misalnya begini. Ketika saya, misalnya sedang bosen nulis, maka saya gambar. Ketika saya lagi bosen gambar, maka saya, nulis. Terus saya melakukan yang lain, begitu ya. Selain menyanyi, karena saya nggak bisa nyanyi. Karena itu, maka saya, jadi lupa, kapan saya, writing, mengalami writer's blog, tapi terus saya, sampai kemudian mungkin stress sendiri, begitu ya. Saya sudah lupa, gitu. Karena saya biasanya begitu. Ketika saya, malah apa, buntu nulis, ya saya gambar. Dan seterusnya. Dan satu hal lagi adalah, saya bisa paham sekarang, kenapa, out writing blog itu muncul. Itu ketika, menurut saya justru begini, karena kita seringkali, ketika sedang tidak mengalami blog, itu kita tidak nulis. Menurut saya itu, Sudi. Jadi, jadi yakin bahwa, ketika tidak sedang blog, Anda itu pasti nulis. Nah, ketika Anda writing blog, ketika ini hubungannya dengan, dengan tugas saya, maka Anda bisa, coba lihat tulisan-tulisan yang kemarin-kemarin. Nah, makanya saya menyarankan Anda itu blogging, Anda itu melakukan, kalau misalnya Anda bertahan dengan platform media sosial, bahwa kalau bikin caption itu, jangan pendek-pendek gitu loh, jangan irit-irit gitu. Misalnya lagi ngambil data, di mana selfie gitu. Jadi, selfie-nya jangan hanya di tempat-tempat yang, senang-senang saja gitu. Di tempat yang memusingkan juga Anda selfie. Tapi dengan, dengan apa namanya, caption, penjelasan yang, yang maksimum gitu. Di situ Anda berlatih menulis, bahkan ketika, writing blog. Jadi, menurut saya itu ya, Anda harus bisa punya kegiatan lain, yang intinya mengarah ke skripsi. Jangan Anda writing blog, melakukan yang lain, yang menjauhkan Anda dari yang seharusnya, yang nggak selesai-selesai gitu ya, sekolahnya. Mungkin gambar, Anda kan, ya, gitu ya, Sudi ya? Oh, terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Wah, ini, diperjalanan. Ada lagi yang lain? Siap. Masa Dinda, jadi begini Pak, ini kan juga sebenarnya, kami sedang kelas seminar, dan kalau kelas itu, diarahkan untuk dasarnya, kalau bisa itu, publish paper-nya di jurnal, kan Pak, yang jurnal nasional. Tapi, karena kami kan juga ini, masih S1, dan pertama kali ya Pak, mungkin, kalau untuk newbie, seperti kami ini, ada tips, apa mungkin, sebelum di-publish, itu apa yang harus diperhatikan, dalam penulisan paper kami, seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, jadi, yang pertama, itu yang perlu diperhatikan, itu masalah. Ya, masalah. Kenapa? Karena masalah itu, yang pertama kali, ini, membuat orang berminat. Ya, masalah. Jadi, masalahnya itu harus, apa ya, yang sedang, sekarang sedang populer saja. Kalaupun masalahnya tidak, sedang populer, judulnya harus populer. Saya, saya tidak punya contoh ya, apa ya, saya paling bisa, kasih contoh ini, yang, nah, saya itu memang, membiasakan diri, sejak lama, karena saya punya hobi blogging tadi, menulis itu tidak hanya, di, media tadi, jurnal, tapi menulis juga di sini ya, salah satunya di sini, the conversation. Nah, yang menarik itu, ini, jadi, ini itu sedang populer, ya, ini sedang populer, gimana cara menunjukannya, ya, ini, masalah ini sedang populer, ya, intinya, ada, ada, ini, ada, ada satu kenyataan, yang ternyata berkebalikan dengan yang biasa di, dipikirkan orang. Jadi, misalnya begini, kalau Anda, saya tanya, orang Indonesia itu banyak publikasi atau enggak? jawaban pertama Anda apa? Mana Dinda? Banyak Pak saya rasa. Eh? Ya. Tapi kan Anda juga, selentingan mendengar orang Indonesia itu, malas nulisan gitu ya? Betul ya? Iya Pak. Nah, saya nulis ini, Indonesia publish the most open access journal in the world. Ya, jadi ada datanya, memang makalah yang ditulis orang Indonesia itu adalah, yang jenisnya open access itu paling banyak sedunia. Pertama muncul sebagai, ini, bahasa Indonesia, ya kan? Nah, ini, ini angka readingnya, ya kan? Ini sudah 2 atau 3 mingguan lah, kurang lebih 4.200 pembaca. Nah, tapi kemudian, karena saya tweet, saya taruh di Facebook, saya tweet juga, ada beberapa orang bule yang, yang minta, gimana kalau Anda terjemahkan? Akhirnya, mintanya ke The Conversation, editor The Conversation, kontak saya, Pak, ada banyak permintaan untuk diterjemahkan. Oke, diterjemahkan. Yang terjadi, dalam satu hari, itu 12 ribu, dalam satu hari. 12 ribu orang membaca ini, gitu ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 8, satu hari itu 12 ribu. Selanjutnya memang kemudian flat. Nah, artinya apa? Ya, itu salensi. Masalah yang Anda tulis itu harus relevan dengan yang sekarang. Apa misalnya, kalau kebetulan Anda ini sekarang musim banjir, tadi misalnya, mengangkat masalah bagaimana kesiap-siagaan kita kepada banjir, misalnya begitu. Kemudian, misalnya sedang kekeringan, ya Anda tulis tadi, kesiap-siagaan kita sebagai masukan struktur untuk bisa lebih tahan terhadap kekeringan panjang. Nah, itu. Ya kan? Satu adalah relasi dengan waktu. Yang kedua, Anda ingin menonjolkan, ngecek ya, bukan menonjolkan, belum tentu Anda pikir menonjol, orang lain berpikir itu memang menonjol. Tadi masalah, masalah yang dibahas. Yang kedua, masalah metode. Ya, nah metode dan analisis itu biasanya nanti ditunjukkan dengan gambar-gambar. Anda bisa menyertakan satu gambar yang menarik. Hasil analisis, bisa grafik, bisa apapun lah visualisasinya. Mungkin Anda punya peluang lebih besar untuk makalahnya itu diterima di jurnal. Jadi tadi masalah yang kemudian yang kedua itu kalau saya bilang keunikan, keunikan dari analisis Anda. orang itu ini saya nggak pernah lihat. Yang seperti itu harus-harus muncul. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang Anda harus cek itu adalah biasanya kalau di jurnal orang itu juga melihat referensi. Jadi Anda juga harus cek apakah referensi Anda terutama yang ke makalah lain. referensinya itu tidak terlalu lama. Kalau buku saya paham. Kalau mungkin bukunya terbitan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya paham. Tapi kalau makalah, kalau mayoritas dari referensi Anda itu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mungkin orang akan cepat berpikir ini sepertinya ada tanda-tanda akan ketinggalan zaman. Jadi Anda mungkin akan peluang diterimanya lebih kecil. Kecuali kalau Anda bidangnya sejarah. Jadi kalau terkait sejarah, mungkin iya, mungkin harus literatur yang lama. Tadi ya, itu yang perlu kita cek. Nah, terutama ketika Anda baru mulai. Antrian panjang itu bisa ditandai dengan ini, ini, buka, ini ya, Cinta, ini database jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Buka source, ini sources, kemudian jurnal. Nah, nanti di sini Anda bisa ketik misalnya arsitektur. Baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, jurnal-jurnal yang nomor satu sampai nomor kesekian ini ditandai dengan ini. Ini kan di ranking berdasarkan skor tertentu. Nah, ini sudah di ranking. Jadi, Anda itu jangan pilih yang nomor 1, 2, 3, begitu jangan. Ya, miliknya itu mungkin 1, 2, 3 dari bawah. Terutama ketika Anda baru mulai. Saya tidak berusaha meremehkan siapapun, tidak. Cuma, maksud saya ini, karena gini, jurnal itu ketika antriannya panjang, prosesnya juga lama sekali. Mungkin setahun, mungkin 6 bulan. Anda kan perlu tadi administrasi untuk kuliah, perlu nulis. Dan nulis terbitnya, kalau bisa, jangan jauh-jauh dari periode kuliah selesai. Nah, jadi, pilih jurnal yang antriannya kira-kira tidak panjang. Kurang lebih itu. Ini saya. Jadi, pilih jurnal-jurnal yang di bagian bawah ini, sekaligus untuk latihan. Itu. Kurang lebih itu, Dinda. Baik, Pak. Terus, apa-apa lagi, Pak? Tadi kan berapa referensi sebaiknya jangan terlalu lama. Itu tuh berarti dalam jangka waktu berapa tahun belakangan ya, Pak? Referensi? Ya, mungkin 10 tahun, 5-10 tahun. Maksimumnya ya, itu maksimumnya. 5-10 tahun. Karena jurnal itu, kita tuh sekarang sedang kebanjiran informasi. Itu yang Anda harus tahu. Anda meng-googling apapun di Google Scholar, kata kunci apapun, nyari makalah 100 biji itu gampang sekali. Tinggal Anda sort dari yang paling baru. Itu satu. Yang kedua, Anda juga, yang tadi yang kedua, yang ketiga, Anda harus punya referensi yang sifatnya ini, Pak. referensi utama. Jadi, untuk masalah Anda yang ini, itu Anda harus punya referensi utama. Yang mana? Nah, itu bisa macam-macam. Anda bisa pakai misalnya tulisan dari orang-orang yang memang sudah senior, bisa jadi. Atau orang-orang yang apa namanya, salah satunya diindikasikan dengan jumlah citasi yang tinggi. walaupun tidak selalu. Salah satunya saja, jumlah citasi tinggi. Kenapa? Karena sudah lama, makalah itu terbit. Karena sudah lama, kemungkinan dilihat orang lebih besar, kemungkinan disitirnya juga lebih besar. Jadi, bisa karena dosen peneliti atau dosen itu Anda dari hasil bicara apa segala Anda kayaknya Bapak ini yang paling oke. Memang subjektif, tidak ada salah. yang kedua, dari jumlah citasi. Salah satunya indikasinya. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Tadi saya janji memperlihatkan apa ya. Oke. Ini Zotero, ya. Ini saya close, ini saya close. Ini aplikasi Zotero. Nah ini, ini tampilan aplikasi Zotero dan Mendeley, kurang lebih sama. Jadi, makalah Anda yang jadi referensi itu nanti muncul di sini. Ada dalam satu library yang ada default di aplikasi itu. Jadi, ini kalau diklik itu nanti muncul metadata. Ini metadata ini sekarang sudah bisa langsung masuk otomatis. Tidak perlu Anda ketik ulang satu-satu. Cari tutorialnya di tempat saya juga ada. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Anda bisa ngetik itu sudah mudah sekali. sementara ini word saya lagi kebukaan. Kebetulan lagi kebuka. Ayo, barangkali ada yang mau nanya lagi? Barangkali waktunya sudah hampir habis juga, Pak. Sudah habis ya. Oke, jadi saya tunjukkan sedikit ini. Jadi, ketika Anda sudah install Mendeley atau Zotero, maka nanti Anda akan menginstall ini juga konektornya antara aplikasi itu dengan Word. Nanti akan muncul panel satu lagi ini di sini. Ini kan ada menu-menu standar. Ini menu satu lagi. Nah, di sini Anda bisa apa namanya cek. Kalau ini misalnya saya tulis bumi bulat kemudian add citation. Mudah-mudahan Zotero-nya belum bisa buka. Jadi, begitu ini Anda klik add citation, maka nanti di layar ini akan muncul daftar referensi yang ada di Zotero tadi. Anda pilih yang mana. Begitu Anda klik, maka di sini nanti muncul Irawan 2020. Misalnya, yang Anda pilih itu. Nanti di bawah bibliografi atau daftar buktaka. Otomatis Irawan 2020 judulnya apa lalalala koma lalalala begitu. Langsung. Jadi, itu salah satunya pertujuan untuk men-track ini referensi supaya tidak acak-acakan dan daftar pustaka Anda itu bisa betul. Itu tidak sering salah seperti sekarang. Mungkin itu, Bu. Terima kasih banyak. Sebelumnya atas ilmunya dari Pak Erwin, luas sekali, lengkap sekali dan membuka gambaran terutama untuk teman-teman yang baru akan mulai menulis di mata kuliah ini. Dan biasanya kita di akhir sesi ada foto bersama, Pak, bila berkenan, teman-teman mungkin bisa menghidupkan videonya masing-masing. Sama-sama foto bersama. Satu pesan saya terakhir, jangan takut mulai ya, langsung nulis saja. Oleh karena itu, jangan langsung di file formal, tapi yang non-formal, nulis saja. Nanti lama-lama keterampilan Anda memilih kata, menyambung kalimat itu akan muncul sendiri. Silahkan teman-teman menghidupkan videonya, saya mulai untuk foto bersama. ini untuk diri Tawi, kalau di geologi nggak ada yang begini. Saya bicara begini juga nggak pernah di geologi. Lebih seringnya di tempat lain. sudah selesai. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Erwin atas... Terima kasih. Ini email saya, saya ketik di sini ya. Ada sop.erwin3 at gmail.com Terus... Itu kurang lebih? Ya, di sini juga saya mewakili diri, mengucapkan terima kasih saya... Terima kasih sekali. Atas materi yang telah disambilkan. Barangkali begitu saja ya Pak. Mungkin karena juga ada kuliah lain yang tiga. Jadi, hari ini kita tutup kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Selamat sore, Bu. Kan ini juga yang lain. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih Pak Erwin. Hei, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada Bu Alis juga. Ya Pak, maaf baru gabung. Tidak apa-apa Bu. Oke, saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Erwin.